Mami jangan heboh-heboh lagi, aduh CNN bebas, CNN bebas, dia tidak bebas, dia hanya dikeluarkan dan status hukumnya masih berjalan Dulu kan dia kan pernah berdari sama gue, kenapa dia ngatain gue rontong apa segala macem Karena dia kenapa dia ngatain-ngatain gue, itu semua karena dia Nikita Mirzani akhirnya menghirup udara segar pasca dirinya terlibat kasus pencemaran nama baik di Tomahendra Mengetahui hal itu, orang-orang yang pernah berseteru dengannya, Dennis Karista dan Isa Zega kepanasan Tidak bisa dibungkiri jika Nyai memang memiliki banyak musuh Namun, kebebasannya kali ini ada dua orang yang ikut berkomentar Dennis Karista dan Isa Zega Hal ini bisa dilihat dalam akun media sosial masing-masing Baik Dennis Karista dan Isa Zega, seakan buat status yang sentil kebebasan Nikita Mirzani Sosok pengusaha bunga dan selebgram Dennis Karista Dengan begitu berani menuduh jika Nikita Mirzani sebagai penjilat Seakan dirinya senang dengan kebebasan Nyai, namun dibalik semua itu ada kelanjutannya Yang isinya menuding Nikita Mirzani sebagai orang yang gemar ikut campur urusan orang Bahkan dirinya tak segan mengungkit apa yang pernah diperbuat Nikita Mirzani kepadanya Yang ikut timbrung dalam urusannya bersama RD Pada waktu itu, Nyai dinilai oleh Dennis Karista terlalu ikut campur Lantaran Nyai ikut mengomentari hubungan gelapnya bersama RD dan juga menghujatnya Lantas ia juga memberikan peringatan kepada Nyai agar tidak ikut campur dengan urusan pribadinya Berikutnya, Isa Zega sosok musuh bebuyutan Nikita Mirzani semenjak dulu Bahkan dirinya pernah buat pungpengan kala itu pas Nyai ditahan Banyak yang menduga jika acara tersebut untuk merayakannya Kini giliran Nyai bebas, Isa Zega turut menanggapi Jika para penggemarnya jangan girang terlebih dulu Menurut Isa Zega, Nikita Mirzani tidak dibebaskan Melainkan dikeluarkan dari penjara Karena jasa tidak bisa menghadirkan saksi korban